Apa rahasia agar Anda bisa sukses pada saat Anda jualan di kaki lima? Kan kalau misalkan jualannya di kaki lima, apa yang perlu kita lakukan? Apakah akan punya solusi khusus? Nah ini akan menjadi jawaban dari rasa penasaran Anda. Oke kawan-kawan, jadi kalau bicara masalah bisnis, pada dasarnya bisnis itu terpola. Katakanlah segmentasinya itu memang produk-produk yang mahal, ada yang memang produk-produknya murah. Ada yang memang dia itu adalah bidik BA gitu, atau misalkan BC. Sama kayak juga pada saat Anda sekarang jualan di kaki lima. Selama itu bisnis, selama itu jualan, artinya Anda bisa melakukan yang namanya optimasi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Yang perlu kita bahas terlebih dahulu adalah, kenapa orang berjualan kaki lima? Mereka berjualan kaki lima karena memang yang bisa lakukan adalah itu. Dia tidak bisa bikin sebuah outlet yang megah, atau masuk ke mal-mal, atau misalkan menggunakan sebuah jaringan digital yang memang dia itu sangat kompleks gitu ya. Yang dia punya hanya itu, yang dia punya hanya gerobak. Yang dia punya adalah sekalian dalam memasak, bikin baso, bikin mie, bikin seblak, dan segala macam. Tidak salah dengan itu semua, karena itu pun bagian dari usaha atau penikhter mereka dalam menjemput rezeki darinya. Poinnya adalah, jika seandainya adalah saya termasuk orang yang seperti itu, bagaimana saya agar om set saya ini bisa maksimal kan? Yang satu adalah segmentasi. Jadi jika Anda sekarang adalah pedagang kaki lima, penjual, yang memang tiap harinya itu jualan di kaki lima, Anda perlu menentukan terlebih dahulu segmentasinya itu siapa dan seperti apa. Bicara masalah segmentasi, Anda harus tahu kira-kira mereka itu menengah ke atas, atau orang atas sekalian, menengah ke bawah, atau orang bawah sekalian. Sialnya adalah, perlu saya sampaikan, yang jualan di kaki lima, biasanya segmentasinya adalah menengah ke bawah. Dan biasanya mereka mencari yang murah. Apa itu artinya? Kalau misalkan Anda membuat sebuah produk, dengan menjual di kaki lima, konsepnya terlalu unik, yang terlalu megah, justru hati-hati itu malah jadi belunder. Khawatirnya adalah pasar menilai produk Anda itu mahal, premium. Dan ingat, ini ilmu tentang persepsi. Ini ilmu branding. Kalau lihat, kok kayaknya ininya kayaknya mahal banget ya? Wah, kayaknya ini bukan segmen saya deh kayaknya. Gini jadi beli. Maka hati-hati dalam memilih segmen pasar. Dan saya perlu sampaikan di video ini, segmentasi untuk rata-rata yang jualan di kaki lima adalah, mereka menengah ke bawah. Artinya, saran saya, ini saran saya pribadi, jualan produk memang harganya jangan terlalu mahal. Masuk di kantong mereka. Tak jarang, maka yang beli adalah siapa? Anak-anak sekolah. Orang-orang yang ngekos. Kampus. Orang-orang lingkungan di sekitar. Jangan sampai Anda salah pemilihan segmen. Itu aja, pesan dari saya di poin nomor satu ini. Jangan terlalu mempedulikan tentang estetika tampilan yang ingin seakan kerenan. Ingin terlihat keren. Itu jadi belunder loh buat Anda. Banyak cerita di luar sana. Kawan-kawan saya, pada saat bikin sebuah outlet, katakanlah. Outletnya bersih. Outletnya rapih. Keren. Tapi apa yang terjadi? Sepi. Karena mebidiknya adalah mahasiswa, segmentasinya, anak-anak muda, anak sekolah. Tapi konsepnya terlalu keren. Seakan-akan itu adalah tempat mahal. Bunda. Jangan kan beli. Masuk ke tempatnya aja gak mau. Karena di prosesnya mereka adalah mahal. Makasih lagi, segmentasinya harus diperhatikan. Pastikan Anda membidik menengah ke bawah dengan produk yang murah-murah. Nomor dua, poin yang harus Anda perhatikan adalah di bagian yang namanya lokasi. Lokasi ini tentu akan sangat menentukan kelarisan jualan Anda. Yang sering kali terlihat, kalau misalkan Anda jualan di kaki lima adalah tentang misalkan jarak antara Anda dengan market Anda. Market Anda misalkan adalah orang-orang yang tinggal di komplek A. Ya tentu ini tempatnya jangan terlalu jauh. Yang deket-deket aja. Atau misalkan yang memang pusat kuliner di bagian situ, di jalan itu. Oh, berarti kalau saya mau jualan nih, ya ngumpulnya di tempat yang situ juga. Kenapa? Karena kita sudah terbalut terbrandingkan bahwa kalau lu nyari makanan, jadinya ke tempat ini. Nah, Anda jualan lokasinya di sini. Jangan malah di mana. Atau misalkan pemilihan lokasi dari segi keluasan untuk parkir. Kalau Anda membidik, misalkan parkirnya itu susah. Dan ingat, Anda kalau udah ngomongin kaki lima, banyak di luar sana yang mereka hidup sederhana, merakyat. Tapi kan rata-rata yang memang makan di kaki lima yang nggak pakai mobil, pakainya motor, pakai jalan kaki. Semikirnya sampai di tiap parkirannya gimana nanti pada saat orang makan. Gue mau makan di situ, gue nggak ada parkirnya. Atau jangan makan. Dia mau beli, cuma beli doang, tungguin beli lagi gitu ya. Parkir motor dia punya aja nggak ada. Pemilihan lokasi ini benar-benar harus diperhatikan tentang jarak antara tempat Anda dengan target yang Anda bidik, tentang keramaian orang biasanya kalau belajar atau beli makanan. Segini namanya tempat parkir. Apakah memungkinkan orang parkir di situ? Walaupun mungkin parkir bukan untuk parkir ditinggal, bukan. Untuk sekedar melipir saat naik motor, melipir. Kalau misalkan nggak ada tempat melipir, orang nggak akan parkir. Saya seringkali di tempat saya itu, tempat saya itu kecil jalannya. Naik ke atas gitu kan. Saya bawa mobil. Suatu ketika, istri saya pengen beli makanan. Ini, ya udah lama nih nggak beli goreng-gorengan gitu kan. Ayam bakar, ayam goreng, tempe goreng, dan segala macam. Saya tahu alamatnya. Saya tahu, oh tempatnya di sini saya tahu pun. Tapi saya bilang, parkirnya susah. Dan apa yang terjadi pada saat saya lewat? Ah, iya benar. Kiri-kanan udah jalan gitu kan. Nggak mungkin di parkir tengah jalan, pasti ngalangin mobil gitu kan. Saya pengen. Cuman karena tempatnya memang parkirannya nggak memungkinkan, akhirnya saya ngebeli. Sedetail itu yang harus kita pikirkan, pasal kita jualan di samping jalan. Kalau misalkan selama ini kan kayaknya, gue kok kayaknya jualan juga laku-laku ya. Nah, nomor satu tadi segmentasinya ya, perhatikan. Kedua lokasinya. Mungkin kurang tepat. Nomor tiga yang harus Anda perhatikan adalah promosinya. Promosi kalau dalam offline, terutama KK5, tidak seperti kayak kita bicara masalah digital marketing. Mungkin misalkan pakai Facebook, TikTok, Instagram, segala macam. Itu bisa. Kalau Anda berbasis outlet untuk KK5-nya itu memang sangat proper gitu ya, silahkan Anda viralkan di TikTok. Sudah terlalu banyak kasus video-video ataupun tempat makan yang akhirnya viral gara-gara diliput sama TikToker setempat selebgram. Tapi kalau misalkan Anda belum bisa melakukan itu, minimal kalau promosi dalam offline ataupun KK5 adalah menggunakan yang namanya spanduk ataupun banner. Atau apa lagi, Kang? Rekomendasi dari orang-orang sekitar. Nah, ini yang harus dipikirkan. Bagaimana cara promosi Anda? Jangan sampai Anda jurang KK5, udah, jualan di situ. Nggak ada upaya yang melakukan ke promosi. Pokoknya promosinya adalah mungkin dari segi nomor 2 doang, lokasi. Biasanya orang nanti di sini rame kok. Nanti ada yang lewat lah. Ya syukur-syukur ada yang menurut. Nggak ada juga apa-apa. Enggak gitu juga. Apa upaya promosi Anda agar tempat Anda jualan itu bisa dikenal sama orang lain dan akhirnya didatangi? Syukur-syukur nanti mereka bisa merekomendasikan. Pilih media promosi yang memang Anda ingin gunakan. Selain spanduk, banner, referral, ataupun kepuasan pelanggan. Kalau misalkan akun sospen yang dimainkan juga silakan. Atau lokasi juga silakan. Lokasi akan menjadi promosi yang efektif. Ya, kalau misalkan tepat. Nomor 4 adalah konsistensi. Kenapa saya katakan konsistensi? Banyak pedagang kakelima yang jualan itu ogah-ogahan. Antara ini atau enggak gitu kan. Hari ini buka, besok buka, lusa enggak, 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 enggak. Ya orang kalau bilang, ya tutup, ya tutup, ya tutup, ya nanti jadi kapok. Nggak ke situ lagi. Nah maka konsistensi ini adalah bagian dari branding Anda kepada customer, kepada pasar, orang-orang sekitar bahwa lu kalau mau beli ini datang ke sini. Jangan sampai gara-gara Anda males-malesan. Ah, sama ada upayanya juga jualan juga. Ogah-ogahan ya, gue mau ini tambahan aja sih. Ya enggak. Ya kalau gak gitu gue usah jualan sekalian. Sekali lagi, konsistensi ini harus Anda perhatikan. Apa itu poinnya, Kang? Perlu buka tiap hari, di jam berapa. Oh kalau makanan ini bukannya jam 4 sore sampai jam 8 malam. Itu silakan konsisten melakukannya. Oh ini jam 2 siang misalkan sampai jam 6 sore. Yaudah jam segitu. Sampai tertanam dalam penak pasar gitu ya. Oh bukannya emang jam segitu. Oh kalau demo bukannya di tempat ini. Jadi tampilkan juga jangan pindah-pindah tempatnya. Kayak Anda tebak-tebakan gitu kan. Ini enggak bisa gitu kan. Kang dulu pernah ada tuh, Maici, tebak-tebakan rame. Itu beda cerita. Itu pake goreng penasalannya kan pake jaman Twitter. Dan itu bukan posisinya tuh bukan model kaki lima. Itu kan berbasis reseller. Bisa dipahami ya. Ini adalah poin penting yang harus Anda lakukan. Supaya apa? Orang jadi kenal. Melekat. Kuat. Diingat. Konsistensi. Dan poin nomor terakhir adalah pastinya adalah produk yang ngangeni. Ya, ngangenin gitu ya. Awe itu tentang kualitas produk Anda sendiri. Kalau Anda jualan makanan ya, berarti kulinernya pasti kan enak. Enaknya inilah yang akan akhirnya membuat kita nanti balik lagi. Saya banyak makanan-makanan kaki lima. Yang saya bahkan sama istri itu biasanya memang kalau makan, kalau misalkan lagi ngemasak di rumah, ya mending beli di kaki lima aja. Itu udah langganan. Kenapa? Karena makanannya enak. Oh, kalau saya beli ini belinya di sini, beli di sini, beli di situ, di situ, di situ. Ini adalah hukum kepastian gitu ya. Kalau Anda sekarang jualannya makanan, F&B, ya harus dipastikan produknya yang ngangeni. Kalau misalkan gak ngangeni, gak usah dijual. Bagaimana cara tahunya, Kang? Riset. Tanya orang-orang di sekitar. Minta masukan. Dan jangan nanyanya gini, gimana anaknya produk saya? Pasti jawabannya gak enakan. Orang-orang yang itu gak enakan. Enak. Apalagi gratis ya. Jadi harus benar-benar objektif. Nah, nanti dicek juga tuh si ini orang dalam sebulan berapa kali. Nah, ini pentingnya dunia digital marketing juga tuh Anda nanti menerima database-nya lah gitu ya. Nah, harapannya adalah ketika Anda sudah melakukan optimasi lima poin ini, nanti jualan Anda di kaki lima makin laris lagi, makin laku keras lagi, dan makin rame lagi. Apa itu nomor satu? Tadi nomor satu adalah segmentasi, dua lokasi, tiga promosi, empat konsistensi, yang kelima adalah produk ngangani. Semoga ini memberikan gambaran kepada semua, supaya jualan kaki limanya makin laris manis lagi. Kalau Anda pengen nanya langsung, atau punya pertanyaan, komen aja di kolom komen. Kalau Anda belum subscribe, ingat ya, jangan pelit, pencet tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, setungin. Satu, dua, tiga, bagus ya. Nanti silahkan nanti pantau lagi video-video yang lain, banyak banget nih. Anda nggak usah join di tempat saya yang maha-maka, mungkin workshop ataupun e-course, yang harganya jutaan rupiah. Selama Anda nonton video-video saya di sini, semoga ini menjadi bekal buat Anda agar update lagi ke ilmuannya ya. Itu jam mungkin, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.